Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiao Zhan dan Nan Erming yang memperhatikan gerak-gerik yang berada di bawah mereka. Pada saat ini, dua penjaga dari gadis berbaju merah berjuang untuk bangun dan darah menetes di sudut mulut mereka. Mereka terus membangkitkan doki mereka dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Sementara itu, di sisi lain, lelaki tua kecil itu pun segera membuka mulutnya. Ia berkata jika mereka semua bekerja sama dengan patuh, maka ia akan memberinya penawarnya dan membiarkan mereka pergi. Pada saat ini, ia hanya ingin menerobos ke bintang lima. Ia tidak punya pilihan lain selain merampok sejumlah uang. Selain itu, tidak ada permusuhan di antara mereka dan tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka. Ketika mendengar perkataan ini, gadis berbaju merah itu pun seketika merasa sedikit lega. Jika pihak lain benar-benar hanya menginginkan uang, maka ia bisa memberikannya. Selama mereka bisa kembali hidup-hidup dengan kekuatan latar belakang keluarga mereka, mencari dan menghancurkan pihak lain sampai mati akan semudah menghancurkan semut. Namun tak lama setelah itu, lelaki tua kecil itu pun seketika berdehem. Mendengar hal ini, kedua wanita itu pun dengan kasar segera mengangkat tinju mereka dan menghantamkannya ke tanah. Kedua penjaga pun segera bangkit dengan marah dan berkata bahwa ia telah melanggar perkataannya. Bersamaan dengan itu, tangan mereka tiba-tiba tertutup oleh sisik padat berwarna perak yang bersinar dan penuh kekuatan. Sisik ini seperti sisik ular berbisa yang keluar dari lubang. Sisik ini pun dengan cepat segera memblokir pukulan yang dilesatkan. Gadis berbaju merah pun hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat dan menggigit bibir bawahnya. Pada saat ini, ia menatap lelaki tua kecil itu dengan keras kepala. Mata itu segera membuat hati Nan Erming sakit entah kenapa. Pada saat ini, Nan Erming tidak bisa menjelaskan mengapa ia tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu di dalam hatinya. Ia pun menggelengkan kelapanya dan berkata sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Xiao Zhan pun menghirup udara dingin dengan ringan dan ia sudah mengepalkan telapak tangannya dengan erat. Di sisi lain, pria tua kecil itu pun melangkah maju dan hanya beberapa meter dari gadis berbaju merah. Tanpa diduga pada saat ini, lelaki tua itu pun segera mengangkat telapak tangannya di tengah tawa yang ganas. Pada saat kritis ini, gadis berpakaian merah pun perlahan menutup matanya dan menunggu kematian. Di sisi lain, Nan Erming segera mengaktifkan dokinya dan menjentikan jari kakinya di batang pohon dan berubah menjadi bayangan hitam. Ia bergegas menuju ke arah lelaki tua kecil itu dan dengan suara ledakan yang teredam, gadis berbaju merah itu pun seketika berubah menjadi pucat. Pada saat ini, perasaannya benar-benar berdebar tetapi ia menemukan bahwa ia tidak terluka sedikit pun. Ia pun segera membuka matanya tiba-tiba dan melihat tubuh lelaki tua kecil yang terbang mundur. Lelaki tua itu pun segera terjatuh dengan keras. Gadis berpakaian merah ini benar-benar membeku dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya, ia melihat ke samping dan tidak jauh dari situ berdiri seorang pria muda kurus yang anggun. Sosok ini adalah Nan Erming yang perlahan berbalik ke arah si gadis. Sementara itu di sisi lain pada saat ini, Xiao Zhan telah mengeluarkan tinju harimau miliknya. Dengan kekuatan yang sangat besar, ia pun segera melesatkan tinjunya ke arah kedua wanita tua tersebut. Tinju Xiao Zhan ini segera memukul mereka dengan keras dan mereka pun segera terbental. Tubuh mereka pun seketika terlempar ke tebing lembah dan darah menodai debu yang berterbangan. Di sisi lain, kedua penjaga yang selamat dari bencana sebelumnya segera memandang ke arah Xiao Zhan. Mereka pada saat ini benar-benar terlalu bersemangat untuk bereaksi dan segera bertanya siapakah sosok ini. Namun sebelum Xiao Zhan bisa menjawab, wajahnya segera berbalik dan menolak ke arah Nan Erming. Xiao Zhan melihat gadis berpakaian merah itu seketika ekspresinya berubah dari terpana menjadi tercengang. Pada saat ini, ia tampaknya terpana dengan penampilan dari Nan Erming. Setelah beberapa saat, gadis berbaju merah ini pun menggumamkan kalimat sungguh ini adalah pria yang syantik. Mendengar hal itu, Xiao Zhan yang berada di samping tertegun sejenak sebelum akhirnya langsung membungkuk sambil tertawa. Sementara itu Nan Erming yang mendengar perkataan tersebut langsung mengarah kepadanya pada saat ini benar-benar terdiam. Ia pun segera pulih dan berkata apakah gadis ini menggambarkan seorang pria seperti itu. Gadis berpakaian merah ini pun seketika panik dan ia buru-buru meminta maaf. Pada saat ini, rona merah segera muncul di wajahnya. Akhirnya ia pun segera pulih dan berterima kasih atas kebaikan semuanya. Di sisi lain, salah seorang penjaga juga segera berterima kasih kepada Nan Erming. Ia menjelaskan bahwa nona muda mereka belum pernah melihat seorang lelaki setampan yang mulia ini. Oleh karena itu, ia merasa bahwa nona muda mereka sedikit tergejut. Kedua penjaga itu pun berdiri dengan susah payah dan masih sedikit gontai. Mereka segera menangkupkan tangan mereka ke arah Nan Erming dan Xiao Zhan. Sementara itu, Nan Erming pada saat ini merasa sedikit lebih nyaman dan berkata bahwa itu tidak menjadi permasalahan. Akhirnya Nan Erming pun segera bertanya kepada si gadis berbaju merah apakah ia baik-baik saja. Pada saat ini, gadis berbaju merah pun telah pulih dari keterkejutan setelah melihat Nan Erming yang benar-benar syantik. Di dalam hatinya ia masih bertanya-tanya bagaimana mungkin ada seorang pria yang begitu syantik di dunia ini. Akhirnya ia pun menekan rasa pesonanya sebelum akhirnya dengan ringan membuka mulutnya. Ia berkata untungnya kedua tuan telah datang dengan tepat dan membantu mereka. Jika tidak, maka hasilnya pasti tidak akan bisa terbayangkan. Ia ingin mengetahui siapakah tuan-tuan ini agar ia bisa membalas kebaikannya di masa depan. Menanggapi hal itu, Nan Erming pun segera berbicara dengan lembut bahwa hal itu tidak perlu. Mereka pada saat ini hanya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Setelah itu, Nan Erming pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka tidak lagi dalam keadaan bahaya. Ketiga orang itu benar-benar telah kalah dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, mereka pada saat ini bisa mengatasi permasalahan mereka masing-masing. Pada saat ini entah mengapa Nan Erming selalu merasakan kegugupan yang tidak bisa dijelaskan saat menghadapi gadis berbaju merah ini. Ia benar-benar buru-buru menjelaskan beberapa patah kata dan berniat untuk segera pergi. Melihat Nan Erming yang hendak pergi, si gadis berbaju merah itu pun segera berteriak keras memintanya untuk menunggu. Si gadis pun menatap wajah Nan Erming yang bersinar dan jantungnya pada saat ini berdebar kencang. Rona merah segera menyebar dari pipinya ke leher merah mudanya. Akhirnya ia pun segera bertanya dengan suara rendah apakah tuan benar-benar tidak bisa meninggalkan alamatnya. Menanggapi hal itu, Nan Erming pun melihat wajah cantik dari wanita berpakaian merah ini. Nan Erming merasakan perasaan hangat di dalam hatinya namun pada saat ini ia sedikit terkejut sesaat dan acuh tak acuh. Akhirnya ia segera menghala nafas pelan dan berkata bahwa mereka bertemu secara kebetulan. Oleh karena itu mereka tidak perlu memberitahu alamat mereka di mana dan harus segera pergi. Nan Erming pun melambaikan tangannya mengajak Xiao Zhan yang ingin berbicara dan hendak pergi. Pada saat ini Nan Erming sejujurnya agak bingung di dalam hatinya. Ia jelas merasakan perasaan di hatinya yang belum pernah ia miliki sebelumnya terhadap seorang wanita. Perasaan ini tidak bisa dijelaskan tetapi perasaan ini membuatnya yang biasanya acuh tak acuh merasa sangat tidak nyaman. Sementara itu gadis berbaju merah itu pun merasa sedikit sakit di hatinya dan sedikit kecewa. Dengan sedih ia pun bertanya apakah ini benar-benar hanya pertemuan kebetulan. Apakah mereka benar-benar tidak akan bertemu kembali. Jari-jari gadis berbaju merah ini pun dipelintir dengan gugup sebelum akhirnya tiba-tiba ia seolah-olah telah membuat sebuah keputusan. Ia pun menggertakan gigi dan meminta mereka untuk berhenti. Kali ini ia datang ke kota Juxi untuk urusan bisnis. Masalah ini dimulai karena liontin giyok miliknya ini. Karena mereka berdua tidak mau meninggalkan alamat oleh karena itu terimalah batu giyok ini. Terima kasih telah menyelamatkan hidup mereka dan tolong jangan menolak banda ini. Si gadis pun segera melemparkan batu giyok ke arah nan erming. Liontin batu giyok itu pun berubah menjadi aliran cahaya dan nan erming yang sedikit terkejut segera menangkapnya. Ia segera menatap ke arah gadis berbaju merah dengan bingung tanpa bicara dan dengan mata yang rumit. Di sisi lain Xiao Zhan juga mengerutkan kening dan berkata bahwa si gadis mempertaruhkan hidup dan matinya karena liontin giyok ini. Bagaimana mungkin mereka bisa mengambil benda ini? Jika begitu lalu apa perbedaan antara mereka dengan ketiga orang sebelumnya? Si gadis pun segera berkata tanpa dibantu oleh tuan mereka pasti akan kehilangan nyawa. Mungkin mereka memang tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Namun jika tuan menolak pemberiannya ini maka ia akan bersalah selama seumur hidupnya. Gadis berbaju merah itu pun menatap ke arah nan erming dengan mata yang dipenuhi dengan perasaan memohon. Hati nan erming pada saat ini sedikit melembut dan ia segera mengangguk dengan ringan. Setelah itu ia pun segera menangkukkan tinjunya berbalik dan memutuskan untuk pergi. Setelah berjalan sekitar 100 meter nan erming sepertinya mengingat sesuatu sebelum akhirnya berbalik dan melambai kepada kedua penjaga tersebut. Beberapa udara hijau segera melayang dari kedua penjaga ini dan menghilang di udara. Wajah kedua penjaga itu pun seketika membaik dan segera berterima kasih karena telah mengeluarkan racunnya. Akhirnya nan erming dan Xiao Zhan pun segera pergi dan garis kesedihan segera melintas di gadis berbaju merah. Selama perjalanan ini Xiao Zhan segera bertanya kepada nan erming sepertinya nan erming tertarik dengan wanita itu. Jika nan erming tertarik mengapa ia tidak meninggalkan alamatnya. Menanggapi hal itu nan erming pun segera berbicara dengan ekspresi datar. Ia meminta Xiao Zhan untuk tidak berbicara omong kosong. Dengan kepribadiannya yang seperti gunung es bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah jatuh cinta dengan wanita yang kebetulan ditemuinya. Xiao Zhan pun segera berkata dengan bijak bahwa gunung es akan mencair suatu hari nanti. Menanggapi hal itu nan erming pada saat ini hanya bisa mengelah nafas dan terdiam. Setelah itu nan erming pun segera berkata apakah Xiao Zhan tidak melihat bahwa latar belakang gadis kecil itu tidak sederhana. Apakah Xiao Zhan tidak melihat ketika kedua penjaga itu menumbuhkan sisik di lengan mereka. Hanya beberapa monster yang bisa menumbuhkan sisik di lengan mereka. Pada saat ini nan erming benar-benar curiga bahwa mereka bukanlah klan monster binasa. Tampaknya mereka berasal dari klan monster yang disebut dengan klan warcraft. Mendengar hal itu Xiao Zhan sedikit terkejut dan berkata bahwa ia pernah mendengar bahwa itu adalah kekuatan yang menakutkan dan misterius. Mereka benar-benar jarang berjalan di dunia ini dan bagaimana itu bisa muncul di sini. Nan erming pun mengelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia juga tidak mengetahui mengenai detailnya. Yang terbaik pada saat ini mereka harus berusaha untuk tidak menimbulkan masalah bagi tuan muda Xiao Yan. Xiao Zhan pada saat ini merasa bingung karena mereka baru saja menyelamatkan anggota dari klan warcraft ini. Ia pun segera bertanya bukankah mereka baru saja menyelamatkan hidup orang-orang itu. Menanggapi hal itu nan erming pun segera berkata bahwa hubungan antara kekuatan besar tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Xiao Zhan harus memenangkan rasa hormat dari mereka dan yang paling penting adalah memiliki kekuatan untuk menandingi mereka. Oleh karena itu sebelum tuan muda Xiao Yan bangkit maka mereka harus terus berusaha mempertahankan beberapa profil rendah. Terutama jika mereka itu benar-benar keluarga monster yang dapat memerintahkan ribuan monster. Dengan latar belakang seperti itu maka kekuatan mereka benar-benar di luar imajinasi. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus lebih berhati-hati. Mendengar penjelasan dari nan erming ini Xiao Zhan pun mengangguk sebelum akhirnya nan erming segera mengeluarkan liontin giyok. Ia pun segera menggabungkan kedua bagian liontin giyok ini dan cahaya lembut segera muncul. Kekuatan dingin yang tidak dapat dijelaskan segera memancar keluar dan tidak ada reaksi yang lainnya. Melihat hal ini Xiao Zhan pun menggaruh kelapanya dengan sangat kecewa dan berkata apa yang telah terjadi. Apakah efek dari penggabungan ini sudah selesai? Nan erming pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia juga tidak tahu. Mungkin ini hanya sebuah kunci seperti apa yang mereka katakan sebelumnya. Oleh karena itu mereka harus mencari tempat untuk membuka dengan kunci ini. Benua Dodi ini benar-benar sangat besar dan ia tidak tahu tempat rahasia mana yang bisa dibuka dengan kunci ini. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat itu maka sepotong batu giyok ini adalah limbah. Namun satu hal yang pasti pada saat ini bahan dari liontin giyok ini sepertinya berasal dari zaman kuno. Menanggapi hal itu Xiao Zhan pun mengangguk dan berkata bahwa biarkan tuan muda Xiao Yan untuk mempelajari benda ini. Mungkin dengan begitu nan erming bisa membuat penemuan besar di masa depan. Nan erming pun mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke belakang dengan bingung. Pada saat ini jejak penyesalan melintas di hatinya dan mungkin itu benar-benar seperti yang dikatakan gadis berbaju merah sebelumnya. Sepertinya tidak akan ada hari untuk bertemu satu sama lain lagi di masa depan. Akhirnya keduanya pun perlahan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Singkat cerita mereka pun telah sampai di kediaman Xiao Mansion dan keduanya mempelajari liontin giyok tiang dan malam. Selama beberapa hari mereka mempelajari giyok ini tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Xiao Zhan yang tak berdaya pun menatap ruang alkemis Xiao Yan yang masih tertutup dan berkata mungkin hanya tuan muda Xiao Yan yang bisa mengetahuinya. Di sisi lain nan erming pada saat ini berdiri di dekat jendela dan memandang ke arah barat daya. Pada saat ini nan erming terlihat melankolis dan sosoknya benar-benar terlihat agak kesepian. Dengan tidak melakukan apa-apa di Xiao Mansion, Xiao Zhan dan nan erming pada saat ini juga kembali merasa bosan. Akhirnya mereka pun mengikuti jejak Feng Feng dan memutuskan untuk berkultivasi. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat dibawah keheningan di Xiao Mansion ini. Akhirnya pada suatu hari pintu alkemis Xiao Yan pun dibuka dan Xiao Yan segera melangkah keluar. Long Yi melahap banyak pill lining tingkat 5 pada saat ini oleh karena itu ia harus menyerapnya dengan cepat. Oleh karena itu Long Yi pun langsung pergi ke pagoda. Jika ia memurnikan pill lining seperti ini selama ia diberi waktu tertentu untuk menyerapnya. Long Yi mungkin dapat menembus tahap tengah dari bintang 4 dalam waktu singkat. Sementara itu Xiao Yan berjalan ke sebuah aula dan segera duduk di kursi dan merentangkan tulang-tulangnya. Pada saat ini Xiao Yan pun segera menyesap teh yang dibawakan oleh pelayan. Berita keluarnya Xiao Yan setelah memurnikan pill obat pun segera tersebar dan satu persatu orang-orang segera datang. Xiao Yan adalah orang yang pertama kali tiba karena pill pemakan jiwa terkait dengan apakah kekuatannya dapat pulih atau tidak. Akhirnya tak lama kemudian ruangan ini pun segera penuh. Pada saat ini setelah bertegur sapa mata semua orang tertuju kepada Xiao Yan. Mereka ingin mengetahui apakah pill pemakan jiwa benar-benar efektif untuk tanda pemakan jiwa. Pada saat ini King Haoran pun segera bertanya karena hal ini terkait dengan penangkal kekuatan terlarang dari klan iblis. King Haoran pun segera bertanya dengan cemas bagaimana proses pemurniannya. Xiao Yan pun menghla nafas dan berkata bahwa semuanya memenuhi harapan leluhur dan kakak laki-laki. Pill pemakan jiwa berhasil disempurnakan dan pada saat ini masih ada 20 pill hati ungu. Setelah berbicara Xiao Yan pun segera menyerahkan pill hati ungu ini ke arah Li Shaolong. Setelah itu ia segera membalikan tangannya dan sebuah pill hitam segera muncul dan pill itu benar-benar gelap tanpa kilau. Pill ini tampak biasa dan tidak mencolok jika dibandingkan dengan pill lainnya. Jejak keraguan pun segera melintas di mata Xiao Yao dan King Haoran ketika mereka bertanya-tanya apakah ini pill pemakan jiwa. Pada saat ini mereka benar-benar ingin tahu apakah pill itu benar-benar efektif untuk tanda pemakan jiwa. Melihat kegembiraan Xiao Yao yang sedari awal terpancar hingga pada akhirnya sedikit kecewa Xiao Yan pun hanya bisa mengaruhkan kelapanya. Dengan gelisah Xiao Yan pun segera berkata bahwa beberapa hal tidak bisa hanya dilihat di permukaannya. Ketika pill ini berhasil disempurnakan Xiao Yan juga terkejut karena terlihat sangat biasa. Namun setelah merasakannya dengan hati-hati kecemerlangan pill ini tertahan. Selain itu pill ini mengandung kekuatan misterius yang tak terlukiskan dan mungkin ini benar-benar efektif. Namun meskipun begitu pada saat ini tetua Xiao Yao harus mencoba untuk mengetahuinya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini ekspresi Xiao Yao pada saat ini benar-benar kembali melonjak ke kegembiraan. Ia menatapil pemakan jiwa di tangan Xiao Yan dan menelam beberapa air liur di temboloknya. Mata tuanya yang keruh pada saat ini bersinar dengan kecemerlangan karena kegembiraan. Sementara itu pada saat ini King Haoran masih menunjukkan ketenangannya. Meskipun begitu pada saat ini ia juga ingin tahu apakah pill pemakan jiwa ini akan berpengaruh pada tanda pemakan jiwa. Talam setelah itu King Haoran pun segera berkata mengapa leluhur tidak meminum pill pemakan jiwa ini sekarang. Mereka semua ada di sini oleh karena itu mereka bisa melihat apa yang akan terjadi. Mendengar hal ini Xiao Yao pun segera mengangguk dan berkata bahwa ia akan memakannya sekarang. Xiao Yao pun segera mengulurkan tangannya untuk mengambil pill yang diserahkan oleh Xiao Yan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Semua orang pada saat ini menahan nafas dengan ekspresi serius ketika menatap ke arah Xiao Yao. Tak lama setelah itu Xiao Yao pun bereaksi dan menarik perhatian semua orang. Xiao Yao mengepalkan tinjunya dengan arat dan energi doki putih samar secara bertahap menutupi tubuhnya. Pembuluh darah hitam samar-samar terlihat di kulit yang ditutupi oleh energi doki. Pembuluh darah ini seperti jaring besar yang tersebar menutupi seluruh tubuh dengan rakus. Pembuluh darah ini menyerap doki di permukaan tubuh Xiao Yao yang baru saja meluap. Bersamaan dengan itu pembuluh darah hitam ini pun seketika menjadi lebih gelap. Melihat hal ini semua orang seketika menyadari bahwa ini adalah bentuk dari tanda pemakan jiwa. Semua orang pun bergumah bahwa ini benar-benar sungguh teknik yang sangat kejam. Doki yang baru saja keluar benar-benar diserap oleh pemburu darah hitam ini. Doki pada saat ini benar-benar menghilang dan wajah Xiao Yao menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar binasa. Dengan urat biru merayap di seluruh wajahnya dan sedikit warna hitam yang diam-diam muncul tampak ganas dan menakutkan. Tanda pelahap jiwa ini telah menembus meridian dan pembuluh darah dari Xiao Yao. Keganasan dari tanda pelahap jiwa ini benar-benar jauh melebihi imajinasi semua orang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terkejut dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Xiao Yan benar-benar sedikit khawatir mengenai efek dari pil pemakan jiwa ini. Bersamaan dengan itu pembuluh darah hitam menjadi semakin padat. Bersamaan dengan itu tiba-tiba kekuatan misterius segera terpancar dari tubuh Xiao Yao. Kemana pun kekuatan itu pergi maka kulit Xiao Yao seketika akan menjadi hitam pekat. Di sisi lain melihat hal ini Zenny pun tiba-tiba berdiri dan dengan cemas segera mulai membuka mulutnya. Ia bertanya apa yang terjadi di sini. Mungkin kahpil pemakan jiwa ini bukanlah penawar racun tetapi malah memperburuk timbulnya tanda pemakan jiwa. Mendengar perkataan dari Zenny ini tubuh Xiao Yan pun tiba-tiba membeku. Doki-nya seketika meledak dalam sekejap dan Xiao Yan hendak melangkah maju ke depan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya mengapa ini terjadi. Pada saat ini apakah yang bisa Xiao Yan lakukan? Menanggapi pertanyaan tersebut semua orang juga pada saat ini hanya bisa terdiam. Mereka tidak pernah melihat adanya catatan tentang pil pemakan jiwa. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar hanya bisa terkejut. Mereka memanggil nama Xiao Yao dengan keras tetapi pada saat ini Xiao Yao sepertinya tertidur lelap tanpa reaksi apapun. Xiao Yan pun berpikir dengan cepat dan berencana menggunakan Doki untuk melihat apakah ia bisa memaksa keluar kekuatan pil pemakan jiwa ini. Xiao Yan bergumam bahwa ia pada saat ini benar-benar tidak bisa berdiam diri. Ia akan mengalirkan Doki ke leluhur untuk sementara memperlambat penyebaran kegelapan ini. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Li Shaolong pun segera meminta tuan muda untuk menunggu dan jangan gegabah. Jika pil pemakan jiwa dan tanda pemakan jiwa datang dari hal yang sama. Maka tidak akan mungkin untuk bisa memaksanya keluar. Tetapi jika dilihat lebih dekat apakah tuan muda menemukan bahwa warna hitam dari pil pemakan jiwa berbeda dengan warna hitam tanda pemakan jiwa. Jika melihat dari hal ini mereka tidak tampak seperti berasal dari sumber yang sama. Semua orang yang telah mendengar perkataan Li Shaolong ini pun segera melihat dengan hati-hati ke tubuh Xiao Yao. Mereka benar-benar melihat warna hitam dari tanda pemakan jiwa yang sedikit keabu-abuan dan bercampur dengan sedikit darah. Sedangkan warna hitam dari pil pemakan jiwa ini benar-benar sangat murni. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali duduk di kursi dan segera menghala nafas lega. Tak lama setelah itu reaksi kembali terjadi di tubuh Xiao Yao. Semua orang pada saat ini melihat di mana warna hitam murni ini melintas urat hitam beraneka ragam seperti memudar. Xiao Yan tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata bahwa hal ini benar-benar berhasil. King Moor yang berada di sebelahnya benar-benar sangat senang melihat Xiao Yan yang bahagia. Ia pun menyemangati Xiao Yao dengan penuh semangat dan berkata bahwa leluhur Xiao Yao pasti bisa sembuh. Tak lama kemudian tubuh Xiao Yao diselimuti oleh kecepatan hitam yang murni. Dari kejauhan Xiao Yao tampak seperti patung yang diukir dengan kayu hitam. Bersamaan dengan itu pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jejak udara hitam yang mengambang di udara. Api surga wibiru keabu-abuan Xiao Yan pun segera naik menyelimuti semua udara hitam dan membakarnya menjadi kehampaan. Dengan hilangnya energi hitam dalam jumlah besar kulit Xiao Yao pada saat ini berangsur-angsur kembali ke warna aslinya. Aura Xiao Yao pada saat ini juga berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan segera melewati tahap awal bintang 4 dan terus meningkat. Melihat hal ini King Haoran pun benar-benar terkagum-kagum. Ia berkata bahwa hal ini benar-benar hebat. Dengan bantuan Ramon Ajaib ini bahkan jika tanda pemakan jiwa menyebar di benua Dodi. Hal itu benar-benar tidak akan menjadi sebuah permasalahan. Pada saat ini jejak kekhawatiran di mata King Haoran benar-benar menghilang. Ia tidak perlu lagi khawatir tentang jejak pemakan jiwa yang kejam ini yang menyebabkan pertumpahan darah di benua Dodi. Namun King Haoran pada saat ini menekan amarah di dalam hatinya dan menyadari bahwa menurut warisan para leluhur. Semua yang mempraktikan keterampilan ini benar-benar harus dibunuh tanpa ampun. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera berdiri dan menatap ke arah King Haoran. Xiao Yan menyadari apa yang difikirkan oleh King Haoran dan berkata bahwa teknik kejam seperti itu tidak boleh ada di dunia ini. Xiao Yan pun mengeluarkan beberapa pil pemakan jiwa lainnya dan menyerahkannya kepada King Haoran. Xiao Yan lanjut menjelaskan agar King Haoran membawa ini kepada Zan Mobi yang memiliki penyakit yang sama. King Haoran pun menepuk pundak Xiao Yan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain dengan nafas panjang Xiao Yan pun perlahan membuka matanya. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat dan kegembiraannya benar-benar tak terkendali. Ia hampir ingin berteriak karena penindasan selama ribuan tahun ini benar-benar telah terlepas. Xiao Yan pun segera berkata bahwa ia merasa perasaan lemah sebelumnya telah menghilang. Selain itu Doki yang hilang pada saat ini kembali sedikit demi sedikit. Perasaan yang ia rasakan pada saat ini benar-benar luar binasa. Melihat kondisi dan aura Xiao Yan yang pada saat ini semakin membaik semua orang pun seketika mengucapkan selamat. Tak lama setelah itu Zeni pun segera berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana perasaan dari tetua Xiao sekarang. Apakah tetua Xiao pada saat ini sudah memulihkan keterampilan lamanya? Menanggapi hal itu Xiao Yan menunjuk ke satu set meja yang diletakkan di pintu dan berkata bahwa ia akan tahu jika ia mencobanya. Akhirnya tanpa berkata apa-apa lagi Xiao Yan pun menarik nafas dalam dalan dan menekan kelapak tangannya jauh ke dalam kehampaan. Gelombang Doki yang mencekik seketika meletus dan meja seketika berubah menjadi serbuk gergaji sebelum akhirnya segera menjadi debu. Setelah mencoba kekuatannya pada saat ini Xiao Yao benar-benar merasa sangat bahagia. Xiao Yan pun segera bertanya apakah keterampilan dari leluhur juga sudah pulih sepenuhnya. Xiao Yao dengan percaya diri segera menjawab bahwa keterampilannya hampir pulih. Meskipun ia belum pulih ke puncak bintang keempat namun ia memiliki kepercayaan diri. Beri ia waktu satu bulan maka ia akan dapat kembali ke kondisi puncaknya. Mendengar hal ini Xiao Yan pun benar-benar sangat bersemangat. Xiao Yan berkata bahwa hal itu benar-benar bagus. Setelah kekuatan dari leluhur pulih maka leluhur bisa menerobos ke bintang kelima dalam satu gerakan. Dodi bintang lima dari klan Xiao mereka selama puluhan ribu tahun akan segera lahir. Setelah leluhur menerobos ke Dodi bintang lima maka mereka harus kembali ke keluarga Xiao. Mendengar hal itu Xiao Yao juga pada saat ini benar-benar sangat bahagia. Ia pun segera tertawa sambil membelai jenggotnya dengan wajahnya yang dipenuhi kegembiraan. Tak lama setelah itu Xiao Yan pun kemudian menatap ke arah Ziying dan Lang Tian. Xiao Yan segera menyadari sesuatu dan berkata bahwa ada begitu banyak peristiwa bahagia hari ini. Tampaknya Ziying dan Lang Tian juga pada saat ini telah menerobos dan berapakah tingkatan dari kekuatan mereka. Menanggapi hal itu Ziying pun segera menjelaskan seperti yang diharapkan bahwa ia sekarang telah berada di tahap akhir bintang lima. Sementara pada saat ini Lang Tian merupakan tahap tengah bintang keempat Dodi. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera menganggup dan berkata bahwa ini benar-benar sangat bagus. Xiao Yan pun lanjut bertanya apakah Ziying pada saat ini masih memiliki inti sihir bintang lima. Ketika mendengar pertanyaan ini ekspresi Ziying pun dipenuhi dengan penyesalan. Ia pun segera menjelaskan ketika ia mencapai level bintang lima benar-benar sangat sulit untuk menerobos. Hanya dengan menaikkan satu level ini saja Ziying telah menghabiskan inti sihir bintang lima yang diberikan oleh Tuan Xiao Yan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menganggup namun hal ini masih melebihi harapan Xiao Yan. Xiao Yan pun menyadari bahwa ketika seseorang menaikkan levelnya maka konsumsi energinya juga akan lebih besar. Setelah itu Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Zeni. Ditotap oleh Xiao Yan ini Zeni seketika merasa sedikit malu. Akhirnya Zeni segera berkata bahwa ia telah membeli banyak inti sihir bintang empat dan hal itu cukup untuk Tuan Muda Xiao Yan dan Lang Tian menerobos ke puncak bintang empat. Namun pada saat ini tidak banyak inti sihir bintang lima di pasar dan sulit untuk mencarinya. Sejauh ini ia hanya bisa mencari sekitar 100 keping dan Tuan Muda Xiao Yan tidak perlu khawatir. Zeni telah memerintahkan seluruh aliansi bisnis untuk membelinya dengan semua kekuatan mereka. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk karena Xiao Yan tahu jelas kelangkaan dari inti sihir bintang lima. Xiao Yan terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menatap karya Zing dan Erming dan King Mu'er yang terlihat sedikit malu. Pada saat ini Xiao Yan hanya punya 100 dan jumlah ini benar-benar tidak banyak dan bagaimana cara untuk membagikannya. Akhirnya Xiao Yan berpikir sejenak dan menimbang permasalahan ini dengan matang-matang. Setelah membuat keputusan Xiao Yan pun segera menghala nafas. Sebagai seorang pria Xiao Yan telah membuat janji kepada King Mu'er untuk memberikannya inti sihir. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus menepatinya. Akhirnya Xiao Yan berkata kepada King Mu'er agar ia mengambil 100 inti sihir ini untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Oleh karena itu Nan Erming harus bersabar sedikit karena Xiao Yan akan memberikan inti sihir kepada Nan Erming setelah Zeni membelinya. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun memandang ke arah Nan Erming dan Zing dengan sedikit penyesalan. Dengan sedikit tidak berdaya akhirnya Xiao Yan pun mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata agar Mu'er maju terlebih dahulu hingga dapat membantu kaisar iblis. Menurut Xiao Yan ini adalah hal yang baik pada saat ini. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini pada saat ini Nan Erming dan Zing pun mengangguk dengan penuh semangat. Keduanya segera mengungkapkan persetujuan mereka atas keputusan yang telah dibuat oleh Xiao Yan. Keduanya segera mengungkapkan persetujuan mereka.